yang paling penting itu tidak bercerama yang tanya orang-orangnya yang ditakutkan kita ini juga menjaga kerubatan antara beragama yang terpenting jangan sampai ada cerama-cerama jangan sampai ada cerama-cerama yang bergantor saya tadi sudah ketemu sama saya mengatakan untuk tidak cerama masalah masak kalau hanya ngaji silahkan kalau sampai ada provokasi saya akan tangkap dia saya sangat menyayangkan dengan adanya mentalitas katolis macam itu yang sangat penakut tidak berani membela seharusnya panjeningan yang yang sudah dibentuk oleh pemerintah untuk membela negara seharusnya panjeningan ini yang garda terdepan untuk melindungi rakyat Indonesia untuk membela negara kalau sampai ada memprovokasi dan dia sudah berjadi di depan saya tidak ada bicara-bicara masalah nasab dan deni so ibu laca juga siapa koiri koiri sudah saya panggil dua hari lalu di kolda sudah saya panggil ini acara acara kaul muki dari inggrisik juga sudah memanggil dan sudah membuat pernyataan di koiri bahwa tidak ada cerama-cerama masalah yang murni ini haul saya menghargai menghormati teman-teman untuk mencegah adanya provokasi saya menghormati itu karena tujuan itu sama dengan saya dengan apapak sama jadi ini acara haul saya pastikan saya jangan tidak ada ini kalau nanti ada provokasi saya diri apapak ini dimau jadi saya terima kasih terima kasih jangan bisa menanggungan ini kan kalau orang kajian kalau itu kajian selamat selamat gak masalah iya gak masalah iya iya hanya dari orangnya bali batri sahli apasah abad batri bintang imat seluruh pulang imat seluruh pulang saya menghormati teman-teman sekalian saya menghargai tujuannya saya menghargai tapi di negara ini tidak boleh ada satu mengintimidasi orang yang berkuat kebaikan mereka tidak mengajian maka saya sangat menyayangkan dan mohon maaf mohon maaf tolong sampai salam salam sampaikan salam saya kepada bapak polis saya hormati larangan anda kebidak kemudian mohon maaf bukan berarti saya menyindir atau sumpah saya saya benci bukan tapi yang namanya polis dan militer ini adalah dibentuk untuk melindungi bangsa dan negara kenapa anda tengah kejut menghadapi saya dapat khabar dari sesuatu orang bahwasannya di acara ini tidak boleh membahas nasa dan itu yang melarang adalah kapolres panjeningan saya saya sangat menyayangkan dengan adanya mentalitas katolres macam itu yang sangat penakut tidak berani membela seharusnya panjeningan yang yang sudah dibentuk oleh pemerintah untuk membela negara seharusnya panjeningan ini agar terdepan untuk melindungi rakyat Indonesia untuk membela negara makas saya sangat menyayangkan dan mohon maaf mohon maaf tolong sampaikan salam saya kepada Bapak Polis saya hormati larangan anda kemudian mohon maaf bukan berarti saya menyindir atau sumpah saya benci bukan tapi yang namanya Polri dan militer ini adalah dibentuk untuk melindungi bangsa dan negara kenapa anda terlalu kejut menghadapi Baalmi saya tahu jawab alasan anda kenapa anda yang disebut Polri yang disebut militer bersagum loreng terlalu anda kejut menghadapi Baalmi alasan anda tapi yang namanya Polri dan militer ini adalah dibentuk untuk melindungi bangsa dan negara kenapa anda terlalu kejut menghadapi Baalmi saya tahu jawab alasan anda apa kenapa anda yang disebut Polri yang disebut militer bersagum loreng terlalu anda kejut menghadapi Baalmi alasan anda apa ini negara sangat berbahaya saudara adanya Baalmi mencati masjid anda diam wahai Polri sampai kemarin itu Yusuf di goblok goblok tidak ada tindakan dari Polri tidak ada yang melarang itu tapi kita yang mau mencerahkan bangsanya memberikan petunjuk kepada bangsanya supaya bangsa ini merbaikan dari perbudakan supaya bangsa ini matanya melek karena ada sistematis penyergapan bangsa ini tanpa kuasa karena kita sudah disuntik mati sulit oleh kran tertentu yang berasal dari luar Indonesia tapi anda melarangnya kawasan anda apa ini jadi jendral jadi jendral pengecut sama bangsa mau setelah orang santri sambil tidak kamu tidak kamu tidak sekarang saya tanya kepada samping saya apakah saya akan menuruti apa yang dilarang oleh orang orang yang pengecut membela bangsanya atau kita teruskan bicara membela bangsanya kita tidak untuk perang kita tidak untuk membenci tetapi ini bangsa sudah diinjak ini negara sudah diinjak dan ini bukan war ini bukan fitnah kalau mereka mengatakan menfitnah itu adalah pelicikan mereka ini bukan mengadu domba tapi dalam rangka menyelamatkan bangsa dan rakyatnya kalau mereka mengatakan bangsa itu diantara pelicikan mereka yang mereka di peninggung yang 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 seperti itu ini subhanallah bangsa ini sudah dibiarkan penulang saya kadang-kadang ada juga ada beberapa opium opium pol yang rela menjadi dudak dan cobot bagaimana anda bisa membela negara kalau ada mentalitas seperti itu betul 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 makanya tolong jangan larang rakyat membela negara jangan larang rakyat untuk membicarakan sejarahnya jangan larang larang para para untuk mencerahkan menyerangat rakyat tentang saya jangan dirang hanya gini juga mereka mereka berkata ulama betul lah saudara saudara sekalian subhanallah saya ikut saudara sekalian mohon maaf kalau saya dengan keiman buktin al-bantani bicara masalah nasafnya ba'alwi ini mohon maaf jangan di-framing bahwa saya dengan keiman itu benci kepada ba'alwi saya tidak punya benci kepada ba'alwi saya tidak punya musuh kepada ba'alwi tidak karena saya adalah mentalitas benar tidak pernah dia jangan suka dibalik balik anda dan anda jadi kekualisian dari TNI jangan pengecut membela bangsa itu harus tetap jangan tempat rencak rencang seperti itu ini bangsa perlu pencerahan ini rakyat perlu menang penamakan ini sejarah lagi perlu dibuka jangan dibodohi terus saja rela bangsa ini bodoh atau sejarahnya bangsa ini doktrin dengan hal-hal yang tidak benar mereka dibiarkan mendokterin mereka dibiarkan menabuhi latu tetapi 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 ketika ada orang yang mencelapan menelamakan rakyat anda larang mental tanpa rindu turun anda lantuan jangan sanggah anda itu pun yang serasan kemudian kita juga kita tidak berani menghadapi anda anda dengan kita tidak tanpa itu yang namanya badan sama kita jarak juga sama orang anda merasa jendral anda merasa jadi kapol tapi anda takut untuk memilih negara turun anda dari kapol itu turun turun lagi ansi mohon maaf saudara ini masalah bangsa futan ini masalah tidak bahaya ada penyerbakan sistematik yang dikelalukan oleh klan baal ini untuk menguasai indonesia ini bukan hak datanya rila dan rakyat harus tahu dan rakyat harus bergerak dan rakyat harus mempergina bangsanya dan rakyat harus melek semua rakyat harus latin semua karena ini adalah bangsa bangsa kita negara-negara kita yang ditanggung dengan da'ah yang ditanggung dengan jawa tidak mungkin dikecil dari orang-orang yang tidak kenal bergerak 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 masalah polos 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 lihat dan rakyat akidah daripada rakyat indonesia itu sudah di joklin dengan hal-hal yang tidak benar akidah angus yang ditanggung oleh ulama-ulama yang ditanggung oleh ulama-ulama yang ditanggung oleh ulama-ulama dulu sejak abad ke-13 sampai abad ke-19 ditanggung dengan bersusah sesayah mengorbankan merah mengorbankan darah mengorbankan segalanya diterampurkan oleh pelang berhari dengan waktu yang tidak benar anda sebagai kiai jangan diam kadang-kadang kono ke kiai yang jawa tinggal yang anggifal maka tiba-tiba berawani seluruh jadi kiai menanggung hantar seluruh berawani orang-orang orang-orang yang anggifal biasanya kayak ngodil kayak kira soalnya yang kata mata bojone pungsi cek berdial berawani bingung bingung orang-orang 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 yang anggifal hancur ya bagaimana huti tidak hancur kami yang kutak ikat segalanya apa saya dengar diiman saya diiman dan orang-orang orang-orang yang yang sasyar akan ikut semua dibuka manuskrip yang dibuka kata dan ikat ikat dan bangga sekarang sudah tahu semua diperakkan di Indonesia sampai pancur kaki dan bagi mahasiswa ada seorang doktrin oknum habis saya bicara oknum habis artinya bukan habis semuanya jadi ente hafif dia bener gak gak terjinko kalau ente ikinkan siku berarti ente sama sama gak bener disframing apa katanya ada seorang habis bisa ingat takdir Allah ada katanya seorang habis yang bisa mengatur atau masuk surga bagasanya Allah kalau seandainya mau memasukkan surga kepada seorang orang izin ikulung sama habis ini berarti artinya autoritas habis ini lebih kesankan pada Allah berarti pemilik surga ini habis bukan Allah berarti makam ketemukan rajak Allah di bawah habis ini adalah penerus sama hatinya yang setirah harus diberas teman ini diberikan bang ini diberik itu yang harus dikatakan dari bak menj Pasti Tuhan nyatanya dari bak nanti kalau seumpatnya saya bilang itu bukan dari bak nanti nyatanya dari dan rakyat kristal dan kalian harus menek betul-betul? berus jerai rusakin angkidahnya rusak masya Allah ada katanya seorang hadith yang bisa mengatur takdir Allah ada katanya seorang hadith yang bisa mengatur mereka cukup di dalam kitab Sokhebun Bukhari mereka adakan panjang nanti nanti di akhirat itu malikat malik berkata sama saya ya rasulullah itu ada umatmu satu orang hadith rusulullah menangis kaget kata rasulullah mengatakan ya malik tolong keluarkan umat saya dari neraka tolong keluarkan umat saya dari neraka rasulullah sampai menangis minta sama Iba balik supaya Iba balik meluatkan umatnya rasulullah dari api neraka